Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya petani yang mendapat indiasi dari perusahaan pertambangan pasir kebun saya hancur tanpa ada pembicaraan awal tanpa ganti rugi inikah zaman merdeka apa yang dikatakan Dukaro benar bahwa kelak kamu akan dijajah oleh bangsa sendiri pengusaha orang yang beruang berkuasa mengintiasi rakyat kecil mengusur kebun-kebun tanpa ganti rugi ini kebun saya orang kecil yang merasa berdaya mereka para bos bisa mengendalikan mengendalikan pihak apatur keamanan kepolisian bagai pendukungan menindas rakyat kapan rakyat kecilakan perdeka kapan indusia akan maju bila dijajah bangsa bila dijajah bangsa sendiri kebun saya hancur tanaman avokat tanaman duren maun maun pisang tanaman mahoni ini seperti kelakuan penjajah tanpa bahas tanpa pemidaran awal pusat gusur gusur gaya GO itu barisan tanaman mahoni saya yang tergusur oleh eskavator kunci hancur tanaman duku tanaman durian tanah buka teman pisang contohnya pohon kayu pun kesewenangan-wenangan dengan jawara punya hati tidak punya pri kemanusiaan menindah serai kecil saya mohon kepada di teman buah saya juga hancur taman pisang hancur saya mohon kepada yang berwenang yang mau peduli kepada keadilan tolong bantu mengatasi kekejaman ini saya sebagai anak pejuang yang dulu telah membantu membela negara mengusir penjajah pada saat kemerdekaan malah ditindas oleh bangsanya sendiri kiranya pihak dari Jakarta mau turun tangan di Banten ini kamatan Cimarga Kabupaten Lebak pengusaha galian pasir sudah merusak alam merusak kebun merusak sawah petani merusak ketersediaan air untuk airan sawah penampungan limbah nampak disana separuh kebun saya hancur tanpa ganti rugi pembicaraan apa-apa tidak ada adab tidak beradab perbuatan keji mohon kiranya lewat live streaming ini mudah-mudahan punya kuasa walaupun tidak biar Allah yang mengajab perbuatan orang-orang ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh